Dengan diawali iring-iringan kendaraan yang ditumpangi Kepala BNN Kabupaten Bogor, Aparat Kepolisian Polres Bogor dan Polse Gunung Putri, Anggota TNI Koramil Gunung Putri, Dinas Kesbangpol Kabupaten Bogor dan Pemerintah Desa Gunung Putri serta Satgas Antinarkoba Desa Gunung Putri. Perlaksanaan flashmob dalam mengkampanyekan Gunung Putri Bersinarkoba atau Gunung Putri Bersinar berlangsung dengan berkeliling di jalan utama Gunung Putri. Flashmob kampanye antinarkoba dalam rangka memperingati hari antinarkotika internasional ini disambut masyarakat di tepian jalan yang dilintasi iring-iringan kendaraan tersebut dengan mengecungkan bendera merah putih dan poster perang terhadap narkoba juga meneriakan yal-yal antinarkoba. Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan komitmen Pemerintah Desa Gunung Putri dan lembaga yang ada serta masyarakat dalam memerangi peredaran narkotika. Bukan hanya itu, Pemerintah Desa Gunung Putri juga telah membentuk seluruh lembaga yang ada Bersinarkoba dan Satgas Narkoba hingga sampai ke tingkat RW. Ini untuk sosialisasi kepada masyarakat, agar pesan daripada pergerakan Indonesia Bersinar sampai kepada masyarakat bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak bisa dikerjakan satu lembaga tetapi mari kita bergerak, seluruh masyarakat bergerak menuju Indonesia Bersinar. Adanya program positif dalam memerangi peredaran narkoba dan melakukan pencegahan akan bahaya penyalahgunaan narkotika sudah barang tentu mendapat respon positif dari berbagai pihak. Dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya seperti yang diutarakan Dan Ramil Gunung Putri, Kapten Kapaleri L.A. Ahmadin saat setelah mengikuti acara tersebut. Dan Ramil 05 Gunung Putri sangat mengapresiasi sekali kepada Kepala Desa Gunung Putri yang mana sangat-sangat luar biasa sekali dalam rangka memerangi situasi narkoba yang ada di Gunung Putri. Hal yang sama juga diutarakan Kabak Ops Polres Bogor Kompol Bayu Trinugrah Hidayat. Bahkan pihaknya berharap program yang diluncurkan pemerintah Desa Gunung Putri dapat menjadi contoh desa-desa lain di Kabupaten Bogor ini. Pasalnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkotika sangat dibutuhkan untuk meminimalisir bahaya penyalahgunaan barang-barang tersebut. Menurut saya ini kegiatan yang harus diapresiasi tentunya oleh pimpinan di Kabupaten Bogor ini agar supaya ke depan bukan hanya Desa Gunung Putri saja yang bisa melakukan terobosan-terobosan seperti ini. Dan tadi kita saksikan bersama-sama beberapa hadir posyambung ini dan mereka yang sudah rutin sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis di tingkat desa itu bisa diperdayakan dalam kegiatan bersinar. Pihaknya mengajak kepada seluruh alamin masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi narkoba dengan menghindari dan menjauhkan diri dari narkoba sejak mulai dari diri sendiri dan juga keluarga. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.